Ini dia kucing-kucing yang berhasil diselamatkan dari bencana gempa dan tsunami di kota Palu. Kucing-kucing ini diambil dari lokasi pengungsian hingga kawasan-kawasan terdampak bencana seperti Perumnas, Balaroa. Sebetulnya dari dulu, terus pas habis gempa kan pasti kepikiran pasti banyak kucing yang diterlantarkan. Ownernya kan pada pergi, pada pulang. Pasti kan mereka selamatkan dirinya dulu, kucing itu pokoknya tidak dipikir lah kayaknya. Jadi pas anak-anak sudah kumpul di shelter, saya kasih toh anak-anak bilang lebih bagus kita pergi cari-cari kucing yang ini, yang di jalanan. Hingga kini ada lebih dari 30 kucing yang berhasil diselamatkan dari lokasi bencana Palu. Berada di penampungan, kucing-kucing milik warga ini mendapatkan makan dan juga perawatan medis. Ini dia nih salah satu kucing yang berhasil diselamatkan dari pengungsian, tapi dia dalam keadaan sakit nih. Kalau dilihat, kornea matanya keluar dan dalam kondisi yang lemes banget, kasihan kamu. Nantinya jika kondisi kucing sudah sehat, dalam waktu 1 hingga 2 bulan, kucing-kucing ini bisa diambil oleh pemiliknya, atau diadopsi oleh siapa saja bagi mereka yang menginginkan. Selain menyelamatkan sejumlah kucing, cat shelter Palu ini juga membantu masyarakat korban gempa Palu yang masih kesulitan untuk mendapatkan pakan kucing. Perhari ada lebih dari 200 warga yang singgah ke shelter ini. Makanannya biasa makan ikan, cuma karena kebetulan ada kelompok kemarin jadinya kayaknya nggak makan gitu. Makanya pas liat ini sangat bersyukur karena kan toko kucing, pet shopnya semuanya kan pada tutup. Jadinya pas baca-baca kemarin di FB akhirnya Alhamdulillah dapat. Panganan kucing yang berada di cat shelter Palu ini didapatkan dari bantuan komunitas pencinta kucing dari beberapa kota di tanah air. Ini adalah pakaian kucing yang didapat dari donasi yang diberikan oleh komunitas pencinta kucing dari beberapa kota di Indonesia. Dan bahkan untuk pakannya ini sendiri ada yang dibelikan langsung dari Makassar di bawah kepalu, ada juga yang dibeli dari pet shop yang ada di kota Palu yang sudah beroperasi. Dan kemudian dari hasil donasinya dipisah-pisahkan menjadi ukuran seperti ini, kemudian dibagikan secara gratis untuk masyarakat yang memelihara kucing di kota Palu. Cari Farama, Pramesario, melaporkan untuk HEM.